Salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini Silahkan subscribe, like, komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mau kongsikan kepada anda Daripada berita harian Anwar Restu Hajji sebagai ketua menteri Kota Kinabalu Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Berkata beliau merestui pengurusi gabungan rakyat Sabah GRS Datu Sri Haji Jinor Sebagai ketua menteri Ya saya merestui beliau Beliau adalah ketua menteri Katanya Anwar berkata demikian ketika ditanya Pemberita sama ada beliau merestui Pentabiran Haji Jinor selepas mengadakan pertemuan di kediaman rasmi Ketua Menteri Sabah di Sri Jegaya Di sini malam tadi bagi merungkai kemelut politik yang sedang melanda negeri ini Yang turut hadir ialah timbalan Perdana Menteri Datu Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi Haji Jinor dan Ali Dewan Undangan Negeri Adun yang menyokong Haji Jinor Mengulas selanjut Anwar berkata beliau terima kasih kepada Haji Jinor dan semua pihak berkaitan Kerana mendengar pandangan dan usaha menyelesaikan kemelut politik di Sabah Kita mau kerajaan Sabah yang kuat bawah kepimpinan Haji Jinor Esok hari ini satu rang undang-undang RUU penting untuk mengembalikan hak Sabah Melalui pembentangan Menteri Kabinet Persidangan Dewan Undangan Negeri Ini satu perubahan yang besar Bagi saya ini adalah keutamaan Beri peluang kepada Ketua Menteri untuk bincang dan Mencari satu formula terbaik untuk kebaikan Sabah Katanya Terdahulu selepas mengadakan pertemuan tertutup lain Anwar menjelaskan keputusan berhubung kemelut politik di negeri ini Berbeda dalam tangan pimpinan Sabah sendiri Perdana Menteri berkata beliau hanya mampu memberi nasihat dalam usaha Mengatasi isu berkenaan Namun menyifatkan keadaan kini sudah semakin baik Katanya beliau dan Ahmad Zaid mencari formula yang baik untuk jalan penyelesaiannya Pengurusi BN Sabah Datu Seribong Mokhtarading yang juga Presiden Yang juga pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Ketika ditemui pemberita pula berkata pihaknya sudah memberi pandangan negeri Pandangan mengenai kemelut politik di negeri ini pada pertemuan dengan Anwar di sutera Salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini Silahkan subscribe, like, komen, share Supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita Malaysia Kini Kes leweng RM92.5 bilion silakan siasat tapi jangan jadikan helapolitik Ahmad Faisal Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faisal Azamu berkata Suruhanjaya Pencegara Suam Malaysia SPRM perlu menyiasat secara menyeluruh berhubung kes Membabitkan penahanan seorang ketua bahagian bersatu wilayah perseketua Ini berlaku selepas ketua peserujaya SPRM Azman Baki mengisahkan penahanan seorang lelaki berusia 42 tahun berhubung dakwaan penyelewengan RM92.5 bilion yang diperuntukkan untuk piket ransangan Ketika pandemik COVID-19 sewaktu pentadbiran terdahulu Menurut laporan, The Staff Ahmad Faisal berkata Dia berasa pelik mengapa kes itu dikaitkan dengan parti dan presidennya Yah, siasat kes itu tetapi ia tidak sepatutnya menjadi helapolitik untuk memburukan pentadbiran terdahulu Terdapat ramai alih politik yang rapat dengan presiden termasuk saya Saya percaya presiden parti tidak melakukan kesalahan Namun biarlah SPRM menyasat kes itu Katanya, piket ransangan itu digunakan di bawah Kerajaan Perikatan Nasional PN Yang mengambil alih Kerajaan ketika COVID-19 yang melanda negara Dipahamkan lelaki yang ditahan itu mempunyai kaitan dengan kepimpinan bersatu Mengulas lanjut, Ahmad Faisal berkata Dia juga sentiasa mendapat peluang untuk menerima proyek Namun ia tidak berlaku Saya tak pernah mendapat sebarang proyek Tambahnya SPRM pada Jumaat menahan dua lagi Menahan dua pegawai Sebuah syarikat swasta Kerana didakwa menjadi orang tengah Dalam pengagihan proyek Kerajaan di bawah piket ransangan ekonomi antara 2020 dan 2022 Sumber SPRM berkata lelaki itu yang dipercayai Menerima rasuah untuk menjadi orang tengah dalam proyek terbabit Ditahan selepas keterangannya direkodkan di ibu pejabat SPRM Azman turut mengisahkan penahanan itu sambil menambah kes di siasat Mengikut Seksyen 16 E Akta SPRM 2009 Makamah Mejerit Putrajaya membenarkan lelaki itu direman dari 6 Januari sehingga 10 Januari Bagi membolehkan SPRM melengkapkan kertas siasatan SPRM sebelum ini dilaporkan Memerlukan memulakan siasatan terhadap dakwaan penyelewengan RM92.5 bilion Yang diperuntukkan untuk piket ransangan ketika pandemik COVID-19 Sewaktu pentapiran terdahulu SPRM dalam kenyataan sebelum ini berkata Kementerian Keuangan sudah memberikan perincian Dana berkenaan di bawah piket ransangan ekonomi pada 2020 dan 2021 Perkaitan pengurusan COVID-19 SPRM berkata sebanyak RM530 bilion diperuntukkan dan daripada jumlah itu RM92.5 bilion adalah membabitkan dana kerajaan Mana kalah RM437.5 bilion bukan dana kerajaan SPRM juga dilaporkan akan memanggil bekas Perdana Menteri dan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dan dua bekas Menteri untuk membantu siasatan Salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini Silahkan subscribe, like, komen, share Supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda Daripada abrita haram